Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Om Patan Yuk kita cari makanan yang anjib bener Kita lagi dimana nih om ya? Kita lagi ada nih di daerah Cimanggis Tepatnya di jalan radar Auri Kita nih disini mau ada makanan yang anjib bener nih om Nah disini ada makanan namanya Ayam Bakar Bujung Wow Ayamnya dibakar berarti nih? Bukan Didiemin Ya dibakar lah namanya juga ayam bakar ya Bukan ayam potong gitu Nah disini ayam bakar ini ada hal yang unik nih Dimana ayam bakarnya itu bener-bener empuk banget Udah empuk, manis, cakep Ya bisa dinikahin Ya pokoknya nih kalian ikutin aja vlog ini Ikutin aja buat makan dan kita review nih Ya kan? Dan kita lihat nih gimana bentukannya tuh ayam bakar tuh Ajib ampe kagak tuh ya Gimana nih om? Gas nih? Boleh gas Gas aja yuk Tapi kayaknya yang anjri banget kayaknya nih Kenapa itu? Ayamnya Wah ayamnya keren Yang apa-apa itu ya? Yaudah Di Rada Auri ya? Cimanggis Nah Ini dari dulu disini nih Mas Joko? Disini? Oh disini Mas Joko Dulu ini usaha ibu apa gimana Mas? Oh usaha ibu ini Oh ibu Berarti Mas ini generasi kedua apa? Kedua Kedua ya teman-teman generasi kedua ya? Gitu Nah disini yang makanan uniknya apa nih Mas Joko selain ayam bakar nih? Ayam bakar aja sini adanya Ayam bakar aja? Spesial ayam bakar Spesial ayam bakar teman-teman ya Itu ada sate-sate yang tuh? Iya ada sate hati, ada usus, kulit Sate usus, kulit Apa lagi tuh Mas Joko? Kulit, usus, bruto Bruto Udah Udah ya? Sate usus, kulit, bruto Ini ada jantung ada jantung? Jantung ada Jantung ada ya Kalau ada yang minta jantung dikasih gak Mas? Kasih lah Oh kasih Yang paling laku tuh apa Mas disini Mas? Biasanya sih paha Paha ya? Paha, satenya kulit Oh jadi yang paling laku tuh paha Bruto ya? Bruto Bruto ada gak Mas kira-kira nih Mas? Bruto belum mateng nih Wah belum mateng Masih di apa itu? Bruto kan itu yang pantat ayam kan ya? Bruto ya? Nah teman-teman kalau yang gak tau tuh Bruto tuh pantat ayam Emang berarti agak lama prosesnya ya Mas? Iya Oke Udah kalau gitu nih Lagi rame banget nih Kita langsung pesen aja Mas Joko ya Oke Oke Bang Saya mau pesen Bikin saya yang spesial pokoknya deh Ya Oke siap Makasih Mas Joko Nah teman-teman semua Ini di tangan gue Udah ada satu porsi ayam bakar dada ya Gede banget Wah Kayak dada siapa om? Wow Dada ayam Ini ada dada ayam bakar bujum ya Kalau liat tuh Sama tangan gue kan tangan gue gede ya Dadanya segini gue Gede banget Gede banget cuy Buas dada Ini kita lihat dari teksturnya ini udah empuk banget Teksturnya udah empuk tuh Ini gak gua apa-apain nih Kebuka sendiri tuh daging itu Tuh Ya kebuka sendiri ya Tuh Empuk banget coy Empuk banget ya? Empuk banget om Empuk ya? Empuk Gimana kalau kita langsung hantem ini? Hajar lah Hantem ya Bener Bener Kita makan dulu ya Yuk Bismillahirmanirahim Apakah ini hajib bener Apakah ini kagak nih Ini dada loh Kalau paha tuh gue yakin empuk Makanya gue pengen nyobain dada Kalau misalkan dadanya empuk Pasti pahanya lebih empuk lagi ya Empuk banget Tuh Gue cuma tarik doang Dagingnya udah kebisa-bisa sendiri Tuh Ya Jangan kan daging ditarik Rumah tangga aja bisa kebisa nih Tari Waaah Hahaha Ini kok kita pakai sambel Coba pakai sambel dong om Tuh Sambel ya Ini ada sambel ya Kita tuang langsung ya Jangan banyak-banyak Pedas Pedas dikit aja Ya dikit aja Yang penting tuang dulu Yoi Nah udah Kita pakai sambel Ya Kita coba pakai sambel nih Kombinasinya Cakep gak nih Bismillah Wah Wah Ini sambelnya unik loh Ayamnya itu gak manis Gurih Gak Gak Terus ditambah sambelnya itu juga Ada rasa pedas sama manis Iya betul ya Sambelnya manis ya Iya kayak omongan gue Kadang-kadang pedas kadang-kadang manis Sudah Sambel aja Apa enak banget dong Serius Mantep ya omongan Mantep banget nih Gini Cuman sambel nih Sambel pakai ayam bakar aja Udah enak banget Oh 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 Ini Oh ini Oh iya Di tangan gue ada sate nih Panjang-panjang lagi Panjang-panjang Tapi gak lebar Oh iya Kalau panjang sama lebar apaan Jalan raya lo jangan mikir macem-macem omong Panjang lebar jangan raya Mikir macem-macem Sate hati Jantung Kulit Sama usus Ih gila nih asli Ini sate hati makan hati terus dia Hah? Makan hati terus Iya dong Makan hati terus Jadi ini udah sabar dia Sabar Makanya jualan sampai 21 tahun Sabar Mantep dong Mantep Kita cobain nih Ampelanya dulu nih Ampelanya paling krusial ya Biasanya kalau ampel Salah ngolah tuh biasanya gak enak Nih Bismillah Wah Mantep ya Enak banget Enak banget Manis Manis Burih Selesai tuh Ampelanya yang empuk tuh Ampuk banget ampelanya serius Hati nih Hati nih Tuh Hati ini aja hancur langsung tuh Saking Gak ada penolakan Gak ada penolakan Hancur nih hati Ah Ajib Ajib bener nih Bener kok Serius dah Ajib bener nih Wah Nih mah Hati yang ampelanya udah enak apa lagi Ini usus sama kulit Ini udah pasti enak banget Ini usus ya tuh liat ya Ususnya tuh kayak gini Biasanya kan kalau ayam bakar Usus bakar kan Hasil ungkepan biasa tuh Bumbu kuning nih kan Ini tuh liat tuh Panjang-panjang Bedi-bedi Ya usus panjang lah Iya Kalau pendek Usus Otak-otak itu yang pendek Hati Ajib nih Ajib bener Wah ini kulit sih Sumpah nih kulit nih Enak banget Gue gak bisa makan anak-anak Ini bujum ini Satu hari Bisa sampai 50 ekor Ayam Gile Mantep banget Lu bayangin tuh Berapa porsi Kalau pada mau kesini Gimana tuh alamatnya om? Kalau mau kesini gampang Nanti gue kasih Google Maps nya Di kolom deskripsi Jadi kalian tinggal copy pas aja tuh Google Maps nya Tapi kalau misalkan kalian tinggal di daerah Cimanggis Cibubur Atau Jakarta Timur Sekitarnya Kalian langsung search aja Ayam bakar bujung Nanti ada di jalan radar Auri Nah Dia patokannya itu Di sebelah kanan kirinya ada ruko Ya pasti ya Di ruko ya Pokoknya itu deh Langsung aja search aja Ayam bakar bujung Sekali lagi ya Temen-temen Yang harus wajib banget datang kesini Pokoknya ramein di tempat Satronin Biar rame Dia kayak demo Kayak demo Di kementerian Wakanda Rame ya Oke Daripada banyak bicara ya Ini gue makan dulu Gue selesain Gue nikmatin setiap tetesan-tetesan Sambal Dan potong-potongan ayam Gitu om ya Oke Oke Pakan dulu ya Nah temen-temen Karena gue udah kenyang banget ya Sampai nasinya nambah dua Wah ini sih Bukan kualitas pinggir jalan lagi ya Ini udah Kualitas resto nih Kalau bisa dibilang Wah pokoknya mantap banget deh Pokoknya sekarang gue Mau bayang ya Tama banyak Satu Porsi ayam tuh berapa harganya? Ayamnya aja? Ayamnya aja Pahal 17 Kalau dada 18 Tuh murah banget kan Murah banget 17 ribu sama 18 ya mbak? Iya Kalau sate-satein berapa? Sate kalau ati sama butuh Nanti kalau usus sama kulit Rp 2,500 Murah banget Wah pokoknya Kalian harus cobain semua dah Disini deh Disini udah murah Enak Kualitasnya udah bukan kualitas Pinggir jalan lagi Terbaik deh Jadi berapa? Jadi Rp 44.000 Rp 44.000? Iya Tuh murah banget kan? Mantap Oke kita bayar dulu ya Oke teman-teman Akhirnya sampai Juga di akhir vlog kita hari ini Terus ikutin vlog dari Ompatan Karena gue akan menjanjikan Semua makanan-makanan yang terenak Di seluruh Indonesia Amin Ntar jalan-jalan ya Nah makasih Sudah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like Subscribe dan share video ini Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Di kolom komentar Tulis nih Rekomendasi apa Yang harus didatangin sama Ompatan Oke semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh